Intro Ivan Gunawan, Pilisya Putra, dan Rizky Bilar terseret kasus investasi bodong, ini peran ketiganya Setelah investasi Binomo dan Kuatek yang menyeret nama sejumlah artis tanah air Kini kembali sejumlah artis tanah air mulai dari Ivan Gunawan, Pilisya Putra, dan Rizky Bilar Terseret kasus investasi bodong DNA Pro Kasus investasi bodong ini sendiri dilaporkan oleh pihak LK Indonesia Law Film pun sudah melaporkan kurang lebih 56 orang dari PT DNA Pro ke baris Krim Polri Lantas seperti apa sebenarnya kasus investasi bodong DNA Pro yang menyeret ketiga nama artis tersebut? Pihak LK Indonesia Law Film, Juda Sihutang sudah menyerahkan beberapa berkat bukti terkaitnya Hari ini kami langsung melapor dan mengikuti laporan yang sudah pernah dibuka lawyer yang lain Jadi kita tinggal mengikuti yang disedap diproses sama penyidik Kita hanya langsung penyarahan berkas dan didinifikasinya semua berserta bukti-bukti yang ada terakhir Lebih lanjut, Juda juga menyerahkan nomor rekening pemimpin DNA Pro Saya serahkan semua nomor rekening mulai dari founder, CEO, founder, leader saat itu juga langsung diblokir semuanya Namun ada nomor exchange ketika diblokir duitnya sudah habis semua, sudah hilang Jadi mungkin sudah dicuci sama penyelenggaranya, tambah Juda Lebih lanjut, Juda juga menguraikan para terlapor yang berjumlah kurang lebih 56 orang tersebut Teleponnya itu kurang lebih 56 orang mulai dari pendiri PT, Dede, komisaris, direksi, founder, direksi utama, founder, CEO, founder, leader, top leader, team profit, semuanya Kita laporin tuturnya Kerugian korban hingga skema iming-iming kepada korban dalam kesempatan tersebut juga Juda mengatakan bahwa saat ini telah ada 242 korban dengan total kerugian hingga 73 miliar rupiah Diketahui para member telah bergabung pada April tahun lalu Juda pun kemudian menguraikan skema DNA Pro yang berhasil memberikan iming-iming kepada para korbannya Para korban dapat menarik deposit kapan saja dan tanpa batas Tentunya hal itu menarik sekali Namun pada 28 Januari 2022 lalu, kantor DNA Pro yang berada di Jakarta, Barat IT, sudah disaycle oleh pihak kepolisian Hal ini membuat para member tidak dapat melakukan penarikan lagi Tertarik melihat dari media sosial termasuk endorsan dari Ivan Kunawan Dalam kesempatan tersebut, Juda Syotang mengatakan bahwa para member tergiur melihat dari media sosial Salah satunya juga melihat dari endorse Ivan Kunawan Meski begitu, Juda menegaskan bahwa event tidak dilaporkan terkait kasus ini Menurut Juda, para member merasa tergiur dengan endorse event yang dikirim dalam grup member Juda Syotang menilai bahwa Ivan Kunawan, Rizky Bilar, hingga Bilisha Putra hanya melakukan endorse Dan sama sekali tidak mengetahui kejahatan ini Sementara itu, Rizky Bilar dan sang istri Lesti Kejora terlihat juga berfoto bersama Syotang dengan setumpuk uang Juda Syotang menilai sejumlah artis hanya memungkinkan untuk dipanggil sebagai saksi Pihak LK Indonesia Laufim pun memutuskan untuk memilih pasal terberat Pasal 345 OU No. 8 Tahun 2010 Tentang tindak pidana pencucian uang TPPU Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Ivan Kunawan, Rizky Bilar, Bilisha Putra terseret kasus investasi bodong DNA Pro bakal diperiksa Selain investasi bodong Binomo dan Quartech, kini kembali muncul investasi bodong lain yakni DNA Pro Jodi Syotang selaku pihak dari LK, Edus Syotang mengatakan Hari ini kami langsung melapor dan mengikuti laporan yang sudah pernah dibuka lawyer yang lain Jadi kita tinggal mengikuti yang sudah diproses sama penyidik Kita hanya langsung penyerahan berkas dan didiintifikasikan semua beserta bukti-buktinya Saya serahkan semua nomor rekening melalui dari founder, si founder leader saat itu juga langsung diblokir semua Namun ada nama action ketika diblokir duitnya sudah habis semua Jadi mungkin sudah dicuci sama penyelenggaranya Kata Judah Lebih laju Judah juga mengurahkan para telapor yang berjumlah kurang lebih 56 tersebut Kerugian korban ini hingga skema iming-iming kepada korban Dalam kesempatan tersebut juga si Judah mengatakan ruginya 73 miliar rupiah Diketahui para member telah bergabung pada April tahun lalu Judah pun kemudian menguraikan skemanya dari DNA Pro ini seperti apa Para korban ini dapat menarik deposit di kapan saja dan juga dimana saja Namun pada 28 Januari 2022 kantor DNA Pro akhirnya disegel oleh pihak kepolisian yang menyebabkan para member tidak dapat melakukan penarikan Tentunya tertarik dari media sosial juga termasuk endosan dari Ivan Kunawan Salah satunya juga melihat Ivan Kunawan ini mengendos DNA Pro Meski begitu Judah menegaskan bahwa Ivan tidak dilaporkan terkait kasus ini Jadi tentunya menurut Judah, para member merasa terjur dengan endos Ivan Kunawan yang dikirim dalam grup Wessup atau sebagainya Sementara itu, Ivan Kunawan, Rizki Bilar dan juga Billy Siaputra tidak mengetahui terkait kejahatan ini Judah si hutang menilai bahwa Ivan Kunawan, Rizki Bilar hingga Billy Siaputra hanya melakukan endos dan sama sekali tidak mengetahui kejahatan tersebut Sementara itu, Rizki Bilar dan juga sang istri pernah berfoto bersama CEO founder dengan setumpuk uang Judah si hutang menilai sejumlah atas tersebut kemungkinan hanya dibanggil sebagai saksi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!